Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rayu Adik-adik, kita akan lanjutkan dengan masih materi tentang material dan tekstur Tetapi kali ini kita harus masuk ke fasilitas yang merupakan transisi antara render 2.7 dan 2.8 Jadi kita semester ini terpaksa mundur ke blender 2.7 karena mempertimbangkan fasilitas yang dimiliki oleh adik-adik mahasiswa ya Jadi selama ini dalam situasi yang biasanya kita memanfaatkan komputer di laboratorium Sehingga tidak ada masalah kita terus mengikuti blender-blender yang terbaru Nah saat ini blender telah mencapai 2.9 versinya Nah kita terpaksa masih menggunakan 2.7 supaya komputer-komputer yang komputer arkeologisnya adik-adik ini masih tetap dapat digunakan ya Namun resiko-resikonya kita agak harus mundur Nah sampai ke pertemuan sebelum UTS kita menggunakan blender 2.7 standar saja termasuk fasilitas rendernya Nah kita terpaksa menggunakan itu Nah adik-adik setelah nanti beralih ke 2.8 ke atas Render blender itu sudah tidak ada, sudah dihapus Karena blender-render itu memiliki banyak sekali kelemahan ya Baik sekarang kita akan masuk ke materi ya Jadi kita harus mulai beralih ke cycle walaupun masih menggunakan 2.7 Harus pindah ke cycle slender Nah cycle ini kita gunakan mengapa? Karena ya karena banyak sekali kelebihan-kelebihannya ya adik-adik Oke coba kita menuju ke blender saja Coba Kalau tentang bagaimana materinya PPT-nya sudah saya share di MMP ya Silahkan Anda lihat beberapa teori tentang BSDF misalnya Jadi cycle itu terutama adalah karena memberikan fasilitas yang namanya BSDF ya Yang namanya BSDF ya Yaitu yang sangat penting bidireksional scattering distribution function Yaitu fungsi yang mampu menampilkan cahaya Itu sangat realistis Mengapa sangat realistis? Di dalam, mari kita lihat di dalam ini Kita lihat di, langsung di blender saja ya Baik kita lihat langsung di blender Oke nah Sebentar saya tambahkan objek yang baru ini Ini kotak, biar kotak saja kita tambahkan Coba kita tambahkan objek berupa plane Baik kemudian kita besarkan plane-nya S Ya oke segini saja Kemudian ini cube-nya kita naikkan G, Z Kita naikkan Ya segitu Nah sebentar ini kita sudah rekam ya Kita naikkan begitu kemudian Perhatikan Kalau kita render ini Kita lihat ya Kita tampilkan dalam mode render Ya Kita lihat disini bayangan yang dihasilkan Karena kita dapat melihat disini Cahaya kan dari sini Nah cahayanya jenisnya apa ini kita lihat Oke Baik kesini Kemudian kita lihat jenis cahayanya Ya Point Ya cahaya yang Menyinar tajam ke satu arah Point Nah kita kembali ke Kita kembali ke Penampilan Render Jika Begini hasilnya Blender render Nah ini Kita menggunakan Render engine-nya Bawaan blender Blender render itu Hanya bisa Menampilkan Transmisi cahaya Cahaya yang disalurkan oleh Fasilitas lem Disitu Kemudian Ketika mengenai objek Ya sudah Begitu saja Blender render Tidak memproses Bagaimana Objek itu Kemudian memantulkan Cahaya lagi Seperti dalam kehidupan Sehari-hari Dalam kehidupan Sehari-hari kan Tidak seperti ini Kita lihat Bagian sini yang Tidak terkena cahaya Ini gelap Padahal disini Sudah ada lantai Harusnya ketika Sinar mengenai lantai Des begitu Harusnya lantai ini Juga memantulkan Cahaya Sehingga cahaya ini Berbalik mengenai Objek ini Ini harusnya Tidak gelap pekat Seperti ini Ya Bayangannya juga Sangat gelap pekat Karena apa Blender Tidak menangani Transmisi Dan refleksi Sekaligus Blender hanya menangani Transmisi cahaya Cahaya ketika Ditransmisikan Mengenai objek Objek ini Hasilnya seperti ini Objek lantai Hasilnya seperti ini Tetapi bahwa Refleksi cahaya Dari sini Menuju ke sini Ini tidak ada Tidak ada Sama sekali Nah Makanya Lemah sekali Coba bandingkan Apabila kita menggunakan Engine nya Cycle render Ya Kita lihat Hasilnya Nah Seperti ini Cahaya Kemudian mengenai Objek ini Kemudian Mengenai juga Objek di sini Ada sedikit cahaya Maka Objek dari sini Juga Memantul ke sini Ya Jadi ada Ada pantulan Ada pantulan Cahaya ke sini Cahaya dari sini Mengenai sini Set Kemudian Jatuh ke sini Kalau cycle render Atau mungkin Dari sini Kalau di sini Materialnya Ternyata kita Atur sebagai Glass Nanti ada Glass BSDF Kemudian akan Memancar Kemana-mana Kalau mengenai Lagi Yang memungkinkan Memantul Akan memantul Lagi Nah itu Itu kelebihannya Dari cycle render Maka cycle render Ini lebih Membutuhkan Modal yang Agak pro Misalnya Komputernya Yang baik Menggunakan Apa GPU Grafik prosesor Unit yang Baik Setidaknya 4GB Gitu ya Kalau tidak Agak berat Gitu ya Agak berat Baik kita kembalikan Ke material lagi Nah Jadi itu Keuntungan Dari cycle render Nah Yang lain-lain Mengapa kita Menggunakan cycle render Coba perhatikan Fasilitas-fasilitas Cycle render itu Kemudian Berbeda dengan Brand render Cycle realistis Karena setiap benda Mampu memantulkan cahaya Nah Ini dalam kehidupan Sehari-hari saja Kita bisa melihat Ketika kita Berada di ruang Kemudian ada cahaya Kebetulan ruang itu Misalnya ruang 3x4 Temboknya berwarna putih Maka Objek Dengan sinar 40W Objek-objek yang ada di Ruangan ini Tetap akan terang Karena temboknya berwarna putih Dengan sinar yang sama 40W Jenis lampu yang selama Ukuran ruangnya sama Tetapi temboknya hitam Maka Objek-objek di ruangan ini Menjadi gelap juga Karena apa? Pantulan cahaya Yang dihasilkan oleh tembok Tidak Tidak ada Karena temboknya berwarna hitam Nah itulah prinsip yang dipakai oleh Cycle Jadi Realistis Karena setiap Benda dianggap Mampu Memantulkan cahaya Kemudian yang menarik lagi Cycle ini Juga memberikan pilihan Berupa emisi Artinya Benda-benda Apapun bentuknya Ya Boleh Circle Boleh UV Spear Boleh Box Boleh plane Itu dapat kita ubah menjadi sumber cahaya Nah menarik kan Jadi kalau kita ingin Apa sumber cahaya Bentuknya Bulat Ya kita buat spear saja Kemudian spear itu diubah menjadi emisi Kemudian kekuatan emisinya Di Warnanya diatur Kekuatannya diatur Kita sudah memiliki lampu Berbentuk bulat Kita mau meniru lampu kinoflow misalnya Lampu yang datar Ya Kinoflow itu lampu yang Yang flat Yang datar Maka kita buat saja plane Plane kita ubah menjadi emisi Kemudian diberi cahaya Kemudian diberi warna tertentu Berubah menjadi lampu Nah ini menariknya itu Oke Itu-itu Nanti langsung kita praktekkan saja Nah kemudian Kita bisa mengaktifkan Kemudian Kita juga dapat mengoptimalkan GPU Grafik prosesor unit kita Jadi kalau laptop kita Selain menggunakan grafik internal Juga menggunakan grafik Tambahan Ya Misalnya Nvidia Misalnya Maka Nvidia itu dapat juga kita Kita optimalkan Nah ini Tentang mengaktifkan Nah ini Yang ini kita praktekkan saja Sebentar lagi Kita lihat sekarang Mengapa kita wajib Bindah ke cycle Dan mengapa Di blender 2.8 itu Blender render Bawaan blender itu Sudah dihilangkan Karena Sangat jauh hasilnya Nah cycle Cycle memiliki fasilitas Yang namanya BSDF Bidirectional Scuttering Scuttering Distribution Function Yaitu Fungsi yang dikenalkan Pada 1980 Oleh Barter Dan Dereniak Dan Wolf Ya Ya ini Sebenarnya Ini semuanya Sebenarnya semula Adalah Istilah di dalam ilmu Pengetahuan alam Matematika Untuk memetakan Perjalanan cahaya Dari sumber cahaya Kemudian Perjalanan Apa Pantulan Dari Objek Yang terkena cahaya Mengenai Apa Arahnya kemana Sebenarnya itu Fungsi BSDF itu semua Ya Maka di dalam Teori aslinya Matematika itu Ada Dibagi menjadi BRDF Yaitu Bidirectional Reflection Distribution Function Yaitu Fungsi Yang Memetakan Bagaimana Refleksi Cahaya Ketika Setelah Menimpa Objek Kemudian Memantul lagi Dan Yang satunya Lagi adalah BDDF Yaitu Bidirectional Transmission Distribution Function Yaitu Kemungkinan Cabang-cabang Atau Bidirectional Transmisi Transmisi Cahaya Transmisi Cahaya itu Dapat Bermacam-macam Kalau lampunya Lebar Maka Arah Transmisi Cahayanya Juga Berbeda Lampunya Bulat Dan Lain Sebagainya Nah Apa saja Yang Menarik Disini Blender Itu Sejak Dimanfaatkannya Cycle Itu Memberi Fasilitas Yang namanya Node Editor Node Itu Asiknya Lagi Node Editor Itu Mengubah Opsen Opsen Material Dan Tekstur Yang rumit Berupa kolom-kolom Angka Yang Vertikal Itu menjadi Tampilan Yang sangat Visual Sehingga Kita dapat Menggabungkan Memodifikasi Memindah Posisi Ya Padahal Cara Membacanya Posisinya Kalau Di posisi Yang sebenarnya Di material Dan tekstur Itu kan Dari atas Ke bawah Yang paling atas Maka efeknya Akan lebih dulu Kalau di bawahnya Kita tambah efek Maka Efek yang telah Diatur di atas Itu Kemudian Diteruskan Ke efek berikutnya Kemudian Nah Dan seterusnya Nah Di node editor Itu lebih Simple Dan Sangat visual Sehingga kita Tidak Tidak Perlu Ya Hampir tidak perlu Menghafal Lebih pada logika Gambar Saja Ya Lebih pada logika Gambar Ya Jadi Sudah dimudahkan Dengan Node Editor Kita masih Dimudahkan lagi Dengan Fasilitas Node Wrangler Nah Node Wrangler ini Sejak 2,79 Itu Sudah memberikan Kita Template-template Yang Walaupun Dasar ya Template Dasar itu Misalnya Tentang Koordinat Kemudian Mapping Untuk mengatur Posisi Surface Posisi Material Dan tekstur Kemudian Apalagi Fasilitas Image Image Tekstur Untuk mengambil Tekstur Dari Gambar-gambar Yang tersedia JPG Maupun PNG Nah Itu Tersedia Begitu kita aktifkan Node Wrangler Ya Bagaimana Semuanya itu Nah Ini Anda dapat Baca Sudah saya upload Di MMP Tetapi Ketika kita akan Kuliah praktik Sebentar lagi Ini Tolong Jangan Anda Membuka Ini Supaya Konsentrasi Anda Terfokus pada Video ini Ya Kita lanjutkan Sekarang Nah Kita menuju Ke Blender Dimanakah Sebenarnya Letak Setelah kita Tahu Kelebaan Dan Kelebihan Blender Dan kita Bandingkan Dengan Cycle Sekarang Oke Kita Tidak Lagi Di Blender Tapi Kita Berada Di Cycle Dimana Mengaktifkannya Di Property Render Engine Di atas sini Jadi Templatenya Tampil Begini Kita ubah Menjadi Cycle Render Cycle Render Kita coba Tadi Apa yang Dimaksud dengan Transmisi Cahaya Apa yang Dimaksud dengan Emisi Cahaya Transmisi Cahaya Emisi Cahaya Kita Coba Lihat Nah Misalnya Ini Cahaya Sebentar Kita Lebih baik Membagi Ini menjadi Dua bagian Kita Baik Lebih baik Kita Menjadi Bagi Menjadi Dua bagian Tertutup Kamera Ini Nah Kita Bagi Layar Menjadi Dua bagian Kemudian Ini kita Tutup Dengan Menekan T Oke Cukup Bagian Kiri Akan Kita Gunakan Untuk Ini Untuk Render Hasil Output Bagian Kanan Adalah Untuk Tampilan Solid Mode Supaya Kita Dapat Memilih Coba Kita Lihat Cahaya Disini Adalah Jenisnya Coba Kita Lihat Cahaya Disini Jenisnya Adalah Cahaya Jenisnya Adalah Point Coba Kita Supaya Tampak Supaya Tampak Realistisnya Kita Ubah menjadi Sun Matahari Oke Nah Jadinya Seperti Ini Matahari Baik Kita Coba Kita Lihat Nah Matahari Ya Seperti Ini Nah Kita Lihat Bagaimana Pantulan Cahaya Matahari Ini Realistis Sekali Ya Realistis Sekali Coba Kita Ubah Warna Ini Supaya Kelihatan Dulu Material Oke Material Sebentar Material Bawaan Asli Kita Hapus Karena Kita Beralih Ke Cycle Nah Kita Buka Material Baru Kita Pergunakan Sekarang Partisipan PSDF Partisipan PSDF Kemudian Base Colour Saya Ubah Ya Oke Ya Warnanya Biar Ubah Seperti Ini Nah Saudara Kita Lihat Begitu Kita Cycle Lender Kita Aktifkan Maka Tampilan Sini Sudah Berubah Dimana Disini Ada Beberapa Pilihan Surface Permukaannya Mau kita Buat Apa Itu Apakah Sebagai Emisi Apakah Sebagai Gelas Apakah Sebagai Benda Yang Perkilau Apakah Sebagai Rambut Dan Lain Sebagainya Disini Dapat Kita Pilih Surface Oke Sekarang Saya Untuk Yang Tidak Memerukan Tekstur Humid Saya Ganti Pilihan Yang Paling Banyak Mengapa Nah Ini Pilihan Yang Sangat Banyak Disini Ada Base Color Warna Kemudian Ada Warna Artinya Kita Dapat Mencampur Warna Kesatu Dengan Warna Ketua Kedua Dengan Mengatur Subsurface Sehingga Bercampur Semacam Ini Baik Kita Buat Satu Warna Dulu Nah Oke Kemudian Lantai Kita Tunjuk Lantainya Kemudian Kita Beri Baru Kemudian Surface Oke Kita Biarkan Begini Saja Surface Dari Lantai Ini Lantai Yang Kita Buat Dengan Plane Ini Dapat Kita Jadikan Sebagai Cahaya Coba Kita Tunjuk Lantai Ini Kemudian Lantai Ini Kita Copy Misalnya Save D Baik Kemudian Kita Naikkan Baik Sekarang Ya Oke Nah Begini Ada Cahaya Sebentar Kita Lihat Dari Atas 7 Oke Kita Lihat Transparan Dulu Supaya Tampak Posisinya Oke Kita Buat Ketengah Dulu GE Oke Seperti Ini Cahaya Cahaya Kemudian Oke Sudah Kita Lihat Dari Depan Satu Oke Sudah Nah Sekarang Kita Memiliki Cahaya Sumber Cahaya Yang Berupa Kotak Ini Set Supaya Tampil Nah Benda Benda Ini Dapat Kita Ubah Dengan Material Cycle Kita Dapat Ubah Surface Menjadi Emission Atau Emisi Ini Emission Oke Nah Sekarang Sekarang Dia sudah Menjadi Sumber Cahaya Lihat Begitu Cahaya Yang Di Atas Seperti Kinoflow Seperti Lampu Yang Datar Itu Ini Menimpa Kesini Begitu Menimpa Ke Objek Ini Kemudian Objek Ini Timpaan Ini Memantul Kesini Kita Dapat Melihat Disini Pantulan Cahayanya Kita Dapat Melihat Disini Ada Pantulan Cahaya Disini Nah Ada Pantulan Cahaya Disini Dan Hasil Akhirnya Seperti Ini Strength Memang Hanya Satu Satu Eh Ya Kelihatannya Seribu Satu Artinya Kita Dapat Mengubah Sebenarnya Misalnya Menjadi 0,5 Cahayanya 0,4 Ini Sudah Cukup Terang Kemudian Kita Dapat Coba Asiknya Lagi Cahaya Ini Relatif Rata Cahaya Ini Relatif Relatif Cukup Rata Dari Atas Dengan Cahaya Rata Dari Atas Maka Bayangannya Betul Hilang Ini Dapat Kita Gunakan Sebagai Fill Saja Dapat Kita Gunakan Sebagai Fill Coba Key Light Kita Menuju Kedepan Coba Tampilan 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 Depan Angka 1 Tampilan Depannya Mana Oke Sik Tampilan Depannya Mana Kita Lihat Tampilan Depan Oke Dari Depan Tampilan Depannya Kalau Yang Disini Mana 1 Ya Baik Sekarang Kita Akan Coba Copy Lampu Yang Kita Buat Dari Plane Ini Shift D Kemudian Kita Copy Agak Kesini Sedikit Kemudian Kita Putar Di Sumbu R Kita Coba Putar Di Sumbu X Nah Kita Sudah Memiliki Lampu Yang Kedua Disini Letaknya Kita Lihat Lampu Ini Kita Coba Turunkan Sedikit G Z Oke Kita Turunkan Sedikit Cahayanya Oke Kita Mundurkan G Y Y Mundur Sedikit Set Nah Kita Telah Memiliki Satu Lampu Yang Satu Lampu Lagi Kalau Kita Lihat Agak Jauh Dari Depan Sudah Seperti Ini Ternyata Kurang Kekanan Baik Kita Lihat Dari Depan Kemudian Kita Arah Agak Geser Ke Subuh Eh Begini Set Coba Kita Lihat Kemiringannya Baik Oke Sekarang Kita Lihat Dari Samping Dengan Angka 3 Kemudian Agak Kita Turunkan Sedikit Coba Kita Lihat Set Oke Nah Feel Light Ini Kita Agak Feel Light Ini Betul Telah Menghilangkan Cahaya Kita Lihat Material Dari Ini Kita Lihat Ada Angka 3 Di Sini Artinya Ini Ini Dan Ini Plain Plain Ini Kemudian Atas Ini Materialnya Sama Kita Lihat Jumlahnya 3 Baik Sekarang Mari kita Pecah Kemudian Kita Atur Satu Per Satu Kita Tunjuk Dulu Bagian Depan Ini Kita Ya Begitu Namanya Kita Ubah Menjadi Lampu Depan Oke Enter Sebentar Lampu Depan Lampu Depan Oke Sudah Sekarang Kita Cari Yang Atas Oke Kita Ganti Masih Gabung Dengan Bawah Ini Kita Pecah Laki Klik Kemudian Kita Ganti Dengan Lampu Atas Oke Enter Sekarang Lantai Kita Tunjuk Kita Beri Nama Lantai Oke Enter Nah Sekarang Kita Atur Sendiri-sendiri Lampu Atas Fill Light Kita Upayakan Supaya Lampu Yang Efek Dari Depan Ini Akan Menghasilkan Cahaya Di Belakangnya Maka Lampu Yang Atas Ini Kita Coba Kurangi Kita Coba Kurangi Cahayanya Ya Kita Kurangi Lagi Cahayanya Berapa 4 Oke Kita Lihat Apakah Sudah Ada Efek Cahaya Di Sini Apakah Sudah Ada Efek Cahaya Kita Lihat Oke Belum Kelihatan Efek Cahayanya Mungkin Bawah Ini Terlalu Terang Baik Ini Jangan Jangan Ini Emisen Ya Bagaimana Mau Bercaya Kalau Lantainya Juga Bercaya Ya Tidak Mungkin Lantai Jangan Kita Jadikan Emisen Kita Ubah Menjadi Prinsipal PSDF Ya Oke Nah Sekarang Kita dapat Melihat Cahaya Yang disini Memantul Disini Kemudian Keluar Sebentar Ini Lampunya Tidak Begitu Berefek Menimbulkan Ini Ya Sebentar Lampu ini Mungkin Kita tarik Saja Ke atas Ya Di atasnya Lampu Kino Flow ini Oke Kita Ubah G Z Kita Naikkan Lampunya Ya Kemudian Kita Ambil Supaya Lampunya Berada Di Belakangnya Kamera Ini kan Kamera Ya Ya Ini Kamera Baiknya Kita Bawa Kesini G Y Kita Bawa Ke Belakang Z Kemudian Kita Putar Terhadap Sumbu X RX Ya Kita Coba Arahkan Ke Objek Ini Serat Nah Sudah Nah Ada Masalah Disini Ternyata Lampu Ini Menutupi Lampunya Matahari Tidak Saling Menunjang Ini Kita Lihat Bayangannya Ini Baik Ini Gampang Kita Dapat Tunjuk Disini Kemudian Cycle Itu Berefek Dimana Mana Coba Kita Lihat Di material Disini Gambarnya Nah Di plane Ini Di bagian Bawah Itu Di bagian Bawah Ya Kita Lihat Disini Ada Cycle Setting Ini Gara-gara Kita Menggunakan Cycle Maka Disini Muncul Cycle Rating Kita Atur Saja Supaya Di Kamera Di Editing Mode Ini Tampak Tetapi Hasil Akhirnya Kita Hilangkan Maka Di Cycle Setting Ini Kameranya Kita Hilangkan Ini Masih Ada Lagi Bayangan Ini Bayangan Ini Bayangan Dari Lampu Ini Ya Sumber Cahaya Jangan Sampai Menimbulkan Bayangan Maka Kita Hilangkan Sedonya Ya Sekarang Bayangan Dari Atas Sudah Hilang Nah Bayangan Dari Sini Juga Begitu Kita Hilangkan Kameranya Kita Hilangkan Sedonya Oke Bagaimana Sekarang Kita Lihat Ya Ini Cahayanya Sudah Kelihatan Sebentar Ini Mataharinya Kurang Kurang Ke Kiri Sedikit Ya Supaya Bayangannya Kelihatan Kita Ubah G Lebih Kesini Sert Oke Ya Kemudian Cahaya Yang Ini Kita Lebih Kirikan G Lebih Mundur Sedikit Oke Ya Bayangannya Bagaimana Kurang Turun Dikit Baik Ini Juga Kita Turunkan G Sed Kita Turunkan Lagi Ya Kemudian Lampu Bagaimana Lampu Kita Lihat Lampunya Posisinya Weleh Masih Terlalu Jauh Oke Kita Turunkan G Sed Kita Turunkan Lagi Ya Kita Bawa G Kita Mundurkan Sedikit G E G G G Kita Lihat Bayangannya Ya Masih Baik Kalau G Ini Agak Kita Jauhkan G Z G Y Agak Kita Jauhkan Oke Cahayanya Mana Oke Kita Lihat Lagi Cahayanya Arah Cahaya Kita Agak Naikkan Sini Nah Putar Terhadap Sumbu X R X Kita Arahkan Kesini Baik Nah Kita Dapat Lihat Pantulanya Ini Seperti Redup Ya Gampang Kita Mau Pikir Apakah Ini Situasi Mendung Atau Situasi Terang Di Lampu Kita Arahkan Saja Ke Data Dari Lampu Baik Kemudian Case Sedonya Kita Atur Bukan 1 0,1 Melainkan 0 Supaya Terang Sedonya Aduh Belum Berubah 0 Oke Kita Lihat Hasilannya Ini Tegas Oke Tapi Kurang Realistis Malah Baik Kita Buat 0,1 Saja 0,1 Oke Ya Bayangan Harusnya Seperti Itu Nah Sekarang Kita Dapat Melihat Jauh Lebih Dramatis Efeknya Dengan Menggunakan Pencahayaan Lebih Fleksibel Kita Mempunyai Cahaya Dengan Sumber Yang Lebar Seperti Di studio Selebar Apa Bisa Kita Atur Kemudian Cahaya Dari Atas Dari Lampu Asli Juga Tampak Sehingga Hasilnya Wah Luar Biasa Nah Baik Sudah Kita Akhiri Cara Mengatur Yang Tradisional Semacam Ini Melihat Kebawah Seperti Ini Wah Ampun Ini Sudah Sangat Tradisional Kita Sudah Harus Meninggalkan Cara Cara Yang Semacam Ini Cara Yang Tradisional Kebawah Ini Bagaimana Caranya Nah Itu Yang Kita Sebut Sebagai Node Editor Nah Ini Tadi Kita Sebut Sebagai Node Editor Nah Ini Yang Kita Sebut Sebagai Node Editor Nah Fasilitas Yang Merupakan Visualisasi Dari Node Yang Ada Di Sini Bagaimana Cara Menampilkannya Baik Kita Tampilkan Di Atas Boleh Anda Langsung Buka Begini Sebentar Ya Sebentar Ini Ya Kita Atur Begini Kita Turunkan Bagian Ini Kita Turunkan Sebagian Begini Kemudian Salah Satu Kita Jadikan Node Editor Boleh Atau Disini Kita Ubah Menjadi Compositing Sehingga Bagian Kiri Dapat Kita Gunakan Untuk Menampilkan 3D View Tetapi Bagian Yang Blender Render Bagian Yang Render Oke Kita Ubah Tampilannya Dari Depan Angka 1 Depan Ya Oke Baik Oke Ya Dari 3 Ini Kayaknya 3 Baik Kita Lihat 3 Nah Ini Hasil Akhirnya Ya Sebelah Kiri Kita Untuk Melihat Hasil Akhirnya Sebelah Kanan Untuk Komposisinya Sebelah Sini Untuk Node Editor Kita Coba Sekarang Mulai Dari Kotaknya Kita Tunjuk Kotaknya Kemudian Nah Disini Sudah Ada Material Kan Nah Disini Sudah Ada Material Editor Ya Sebentar Kamera Saya Melutupi Nah Disini Sudah Ada Material Ya Sudah Ada Material Begini Nah Sekarang Kita Aktifkan Material Juga Disini Nah Kita Lihat Inilah Node Editor Node Editor Ya Anda Boleh Juga Membagi Layar Baru Kemudian Anda Ubah Menjadi Node Editor Disini Nah Apa Yang Rumit Disini Telah Disederhanakan Dalam Bentuk Visual Begini Ini Adalah Input Ya Node Node Ini Ini Adalah Hasil Output Terakhir Ya Node Yang Memiliki Kemungkinan Mengeluarkan Atau Menjadi Pemproses Dan Memiliki Output Itu Bagian Kanannya Pasti Ada Titik-titiknya Kemudian Node Yang Memungkinkan Untuk Dimasuki Oleh Node Lain Diproses Duli Dimasuki Terhadap Node Maka Disebelah Kirinya Ada Titik-titiknya Kita Lihat Material Output Ini Kanannya Tidak Ada Lagi Dia Hanya Ada Kirinya Titik-titik Artinya Dia Hanya Dapat Menerima Input Kemudian Hasil Akhirnya Dari Sini Menuju Ke Output Ini Kita Lihat Disini Ternyata Kotak Ini Tampak Berkilau Pasti Ada Spekular Disini Kita Lihat Di Prinsipal BSDF Disini Ya Nah Bener Ada Spekular Disini Kalau Kita Kurangi Spekularnya Nah Maka Kilau Akan Berkurang Kalau Spekularnya Kita Kurangi Maka Kilau Berkurang Kemudian Di bawah Ada Ada Row Ya Ada Row Ya Spekular Ya Ini Rowness Ini Rowness Ini Kalau Kita Biarkan Nol Maka Dia Akan Memantul Sebaliknya Kalau Kita Naikkan Maka Dia Menjadi Lebih Dove Ya Dia Akan Menjadi Lebih Dove Coba Rowness Kita Naikkan Set Nah Kita Lihat Maka Benda Ini Menjadi Lebih Dove Tidak Lagi Kinclong Tidak Lagi Kinclong Kita Kurangi Lagi Rowness Ya Lebih Ya Lebih Aktif Lebih Menyala Begitu Nah Ini Sudara Sudara Ini Kalau Yang Kita Pasang Disini Principle BSDF Bagaimana Kalau Kita Pasang Yang Lain Lain Sekarang Sebentar Di sebelah Kirinya Sebelum Warna Dari Principle BSDF Ini Kita Tidak Ingin Base Color Warnanya Tidak Ingin Hijau Tetapi Diganti Dengan Tekstur Di Warna Ini Maka Kita Dapat Tambahkan Disini Add Kemudian Tekstur Kemudian Image Tekstur Disini Image Tekstur Set Naikan Disini Oke Nah Image Tekstur Sudah Berada Disini Image Tekstur Ini Sebenarnya Adalah Diruan Dari Tab Material Disini Nah Disini Kita Lihat Ada Image Tekstur Gara Gara Ditambahkan Disini Nah Tetapi Beda Disini Jauh Lebih Mudah Kita Mau Tempatkan Disini Sebelum Prinsipal BSDF Atau Sesudahnya Itu Enak Sekali Baik Sekarang Kita Hubungkan Color Dari Tekstur Ini Menuju Menggantikan Atau Mewarnai Color Dari Base Colour Set Oke Kemudian Kita Buka Disini Teksturnya Ya Kemarin Kita Sudah Menggunakan Ya Kita Sudah Memiliki Kayu Simless Oke Kita Open Ya Kayu Simless Oke Sudah Terlihat Begini Ya Hasilnya Tapi Belum Sepurna Kelihatan Ini Ini Belum Tampak 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 Materialnya Teksturnya Materialnya Sudah Ada warna Coklat Tetapi Teksturnya Belum Tampak Kita Coba Lagi Tambahkan Sesuatu Disini Yaini Koordinit Coba Kita Add Kita Cari Tekstur Koordinit Atau Paling Mudah Sekali Anda Add Kemudian Set Saja Kemudian Anda Tulis Koordinit Nah Tekstur Koordinit Klik Kemudian Kita Arahkan Kesini Slot Kemudian Generalnya Kita Sekarang Sekarang Kita Bisa Melihat Hasil Akhirnya Benda Kita Kotak Kita Sudah Memiliki Tekstur Semacam Ini Sudah Memiliki Tekstur Semacam Ini Ya Baik Posisi Posisi Dari Tekstur Mungkin Anda Ingin Agar Ukuran Tekstur Ini Tidak Besar Begini Maka Kita Dapat Menambahkan Lagi Add Kemudian Kita Tambahkan Lagi Yang Namanya Mapping Tidak Belum Pusing Pusing Set Saja Mapping Mapping Oke Ketemu Mapping Kita Tempatkan Di Antara Tekstur Coordid Dan Image Service Oke Kesini Ya Otomatis Begini Ya Setelah-setelah Kalau Menghubungkan Tinggal Klik Tarik Kesini Begitu Ya Tapi Kalau Ingin Menghapus Anda Cukup Menggunakan Control Kemudian Kita Curet Ses Hilang Nah Kita Masukkan Set Menuju Ke Vector Ini Outputnya Vector Menuju Ke Vector Nah Disini Tidak ada Pilihan Ya Tidak ada Pilihan Output Lain Maka Satunya Ke Vector Nah Disini Kita Dapat Mengubah Skala Objek Itu Kalau Ini Kita Besarkan Maka Objeknya Menjadi Akan Lebih Kita Atur Skalanya Ya Ini Besar Sekali Aduh Ini Komputer Saya Tidak Kuat Kita Ganti Saja Dengan Material Supaya Cepat Oke Kita Ya Kita Dapat Atur Ukuran Materialnya Oke Nah Misalnya Terhadap Sumbu E Disini Terhadap Sumbu Y Disini Atau Di bagian Atas Ya Di bagian Atas Berarti Z Z Ini Coba Kita Kecilkan Ya Oke Kita Kecilkan Oke Satu Bentar Satu Terus Oke Posisi Juga dapat Anda Ubah Misalnya Ke kanan Ke kiri Begitu ya Ke kanan Ke kiri Dis Sebentar Aduh Masih Render Ya Kalau kita Render Akan Langsung Kelihatan Tetapi Jadi Berat Ya Kita Lihat Ya Begini Oke lah Sudah Pokoknya Anda dapat Mengubah Posisi Mengubah Ukuran Mengubah Kemiringan Dan lain Lain Ya Mengubah Kemiringan Dan lain Lain Kalau Di sumbu Z Berarti Efek Disini Kalau Sumbu X Berarti Efek Di Posisi Ini Ini Dan Ini Kalau Di sumbu Y Kemudian Depan Dan Belakang Begitu Ya Kalau Z Di atas Dan Bawah Efeknya Nah Oke Material Ini Sudah Kemudian Kita dapat Juga Menambahkan Misalnya Misalnya Material Ini Sudah Tampil Memang Tetapi Teksturnya Belum Tampak Untuk Memunculkan Tekstur Disini Kita Dapat Hadirkan Satu Buah Note Lagi Yang Namanya Bump Kita Add Kemudian Set Kita Tulis Saja Bump Oke Bump Nah Ini Tidak Temu Bump Kemudian Kita Taruh Disini Ya Jadi Artinya Sebelum Tekstur Ini Diarahkan Ke Fasilitas Spreadsheba BSDF Kita Kita Munculkan Dulu Bump Tapi Jangan Langsung Mengubah Color Ya Kita Mengubah Ke Permukaan Saja Maka Kita Bump Kita Ubah Menuju Ke Normal Ya Oke Permukaannya Sekarang Bertekstur Nah Tetapi Sebentar Kita Juga Ingin Tekstur Ini Selain Selain Apa Garis-garis Cekung-cekungan Teksturnya Kita Juga Ingin Supaya Warna Teksturnya Tampil Maka Dari Color Ini Kemudian Kita Menuju Ke Color Principle BSDF Oke Dari Sini Menuju Kesini Ya Normal Baru Kemudian Kesini Kita Lihat Oh Karena Kita Ingin Memunculkannya Bukan Sebagai Sebagai Apa Sebagai Permukaan Saja Tetapi Sebagai Cekukan-cekukan Maka Ketinggiannya Yang Kita Mainkan Tekstur Kita Arahkan Ketinggian Oke Kita Ubah Dari Normal Menuju Ke High Ya Kita Lihat Sekarang Baik Kita Tampilkan Ketinggiannya Sebentar Ini Kecil Sekali Ya Aduh Aduh Berat Komputernya Baik Material Sementara Kita Lihat Disini Nah Kilau Sudah Dapat Kemudian Materialnya Sudah Muncul Nah Bum Ini Dapat Kita Atur Strength Dan Distance Distance Itu Antara Jarak Antara Permukaan Yang Terdalam Dan Permukaan Yang Terluar Kalau Kita Naikkan Maka Ya Kita Lihat Begitu Distance Set Ya Kita Lihat Jalan Antara Permukaan Dan Ininya Tajam Sekali Ya Kita Lihat Ini Oke Jarak Permukaannya Tampak Kasar Oke Kayaknya Ini Terlalu Banyak Oke Kita Beri 0,1 Saja Set Aduh Kakek Banyak Kan Ah Baik Mending Kita Isi Saja 0.1 Oke Enter Ya Distance 0,1 Saja Ya Disini 0,1 Kemudian Strange Nah Kita Dapat Menurunkan Sedikit Strange Oke Kurang Kayaknya 0,1 Kita Ganti 0,3 Nah Sekarang Permukaannya Kelihatan Kalau Kita Tampilkan Dalam Bentuk Hasil Akhirnya Render Rial Seperti Ini Ya Sudah Tambah Tekstur Teksturnya Ini Baik Ini Kilonya Kok Teramat Berkilonya Karena Mungkin Lantainya Ini Kita Buat Lantainya Ini Terlalu Kita Lihat Bagaimana Kondisi Material Lantainya Ya Row Clus Lantai Terlalu Oke Row Clus Kita 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 Nol Saja Supaya Dia Dove Kita Satu Supaya Dove Spekulernya Yang Kita Matikan Supaya Tidak Terlalu Memantul Ke Atasnya Spekulernya Kita Hilangkan Base Colournya Coba Kita Buat Agak Base Colournya Kita Buat Agak Sebentar Base Colournya Agak Kita Gelapkan Lantainya Oke Ya Kalau Terlalu Kinclong Maka Tekstur Yang Ini Terganggu Baik Sedera Kita Lanjutkan Nah Lantai Sekarang Kita Coba Lantai Kita Beri Material Sama Caranya Begitu Kita Klik Material Maka Di Note Ini Sudah Menjadi Material Material Lantai Disini Sudah Ada Prinsipel BSDF Sudah Ada Material Output Ya Kemudian Nah Sekarang Note Ini Memberikan Keleluasaan Kita Keleluasaannya Bagaimana Pertama Kalau Anda Tidak Ingin Mengakitipkan Add-on Ada Add-on Yang Namanya Note Wrangler Kita Dapat Mengkopikan Material Ini Dengan Cara Masuk Ke Material Benda Yang Lain Kalau Memang Mirip Ya Kemudian Kita Copy Ini Nah Kita Ctrl C Kemudian Kita Kembali Menuju Ke Ini Kemudian Kita Ctrl Material Sudah Muncul Disini Kalau Kita Kopikan Dari Sini Menuju Ke Base Color Maka Material Sudah Ada Tinggal Kita Ganti Kita Ganti Menjadi Misalnya Batu Batu Payung Kayu Gambar Strip Simple Strip Small Stone Ini Coba Kita Open Small Stone Oke Nah Sudah menjadi Small Stone Tetapi Tidak Muncul Harusnya Kita Tambah Koordinit Baik Kita Dapat Kopikan Dari Sini Aja Tekstur Koordinit Kontrol Kita Tunjuk Dengan Klik Kanan Kontrol C Kemudian Kita Menuju Ke Material Lantai Kemudian Kontrol V Kemudian Kita Hubungkan Jendrik Ke Vektor Blas Sekarang Sudah Muncul Ini Lantainya Sudah Kelihatan Sudah Muncul Ya Nah Vektor Sudah Sudah Muncul Lantainya Ini Oke Sebentar Ini Kok Muncul Banget Lantainya Kita Lihat Materialnya Lantai Apa Rau Plus 0 Kita Kurangilah Supaya Ada kilo Sedikit Sedikit Rau Nes Kita Kurang Dit Supaya Ada kilo Screen Thin Sebentar Oke Material Sudah Vektor Sudah Muncul Vektor Dari Vektor Ke Base Color Sebentar Ya Wih Gedit Ini Kok Menonjol Banget Ininya Pro 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 Oke Cukup Ini Lantainya Dari General Coba Kita Ubah Kita Hapus Kemudian Kita Ubah Dari Normal Menuju Ke Vektor Ya Ya Tidak Kelihatan Coba Kita Hapus Lagi Dari General Ke Vektor Ya Baik Kemudian Oke Sudah Ke ini Base Color Ya Oke Material Screen Kita Kurangi Set Ya Lantainya Oke Sebentar Ini Lantai Ini Terlalu Gelap Coba Kita Terlalu Gelap Ini Lantainya Oke Warnanya Base Colour Oke Oke Sebentar Gelap Sekali Subsurface Kita Lihat Apa Gelap Sekali Nah Baik Ya Tapi Ini Sudah Tampak Realistik Lantainya Oke Nah Kita Sudah Memiliki Objek Dengan Lantai Dan Ini Itu Salah Satu Cara Untuk Untuk Menambahkan Node Editor Coba Kita Tambahkan Lagi Apa BAM Disini BAM Oke Kalau Tidak Tampak Itu Sebentar Ini Saya Hilangkan N Nah Ini Ada Titik Plus Untuk Memunculkan Ini Coba Kita Add Ya Kita Add Kemudian Search Saja BAM Ya BAM Muncul Sudah BAM Kita Letakkan Di Sebentar Bukan Bukan Disini Sorry Ya BAM Kita Push Control Push Control Hapus Kita Pindah BAM Berada Di Ini Tekstur Oke BAM Disini Kemudian Ini Menuju Kesini Shred Betul Sekarang Tapi Kita Kita Ingin BAM Ini Bukan Menuju Kesini Tetapi Menuju Normal Kemudian Yang Ini Biarkan Menuju Ke Base Color Kemudian Ini Menuju Ke High Oke BAM Kita Lihat Ya Terlalu Tajam Distance Mungkin Kita Bisa Sudah Ini Strength Kita Kurangi Strength Nya Baik Inier Hmm Tekstur Image Oke Oke Sudah Sudah Tampil Ya Hmm Sudah Nah Disini Sudah Ada Objek Ini Ini Cara Yang Mudah Dengan Meng-copy Fasilitas Antar Objek Anda Juga Dapat Meng-copy Fasilitas Yang Ada Disini Sendiri Note Yang Ada Disini Sendiri Ya Note Yang Ada Disini Sendiri Misalnya Ya Misalnya Ini Anda Ingin Menambahkan Satu Apa Ini Tekstur Sudah Ini Sudah Nah Ini Juga Dapat Ditambahkan Misalnya Bump Setelah Disini Dapat Kita Tambahkan Lagi Disini Misalnya Bump Maka Kita Dapat Shift D Menduplikat Kemudian Kita Bawa Kesini Set Kemudian Mau Dibawa Kemana Oke Kita Bawa Untuk Menambahkan Volume Volume Kemudian Dari Sini Juga Menuju Ke Normal Maka Volume Nomornya Begini Nah Ini Dari Sini Kita Copy Menuju Ke Sini Untuk Ditambahkan Materialnya Disini Bump Disini Kita Kurangi Oke Nah Begitu Caranya Nah Ada Cara Lain Yang Jauh Lebih Mudah Yaini Dengan Menggunakan Node Wrangler Node Wrangler Itu Ini Saya Contohkan Saja Kegunaannya Kita Tambahkan Satu Objek Lagi Disini Baik Kita Lihat Dari Depan Oke Ya Kita Lihat Dari Depan Ya Ini Kita Lihat Dari Depan Nah Oke Dari Depan Sebentar Ya Dari Depan Kita Letakkan Disini Baik Disini Disini Akan Kita Tambahkan Objek Baru Shift A Kita Saja Dengan Silinder Oke Silinder Sebentar Kita Naikkan GE GZ Kita Naikkan Sedikit Sep Nah Ini Ibaratnya Adalah Kursi Ya Terlalu Tinggi Kita Kecilkan S Ya Kita Keras Gini Sep Oke Kita Lihat Ini Masih Mengambang Di udara Betul Ya Mengambang Kita Turunkan GZ Oke Bagaimana Prosesi Antar Objek Dapat Kita Lihat Dari Atas 7 Nah Kita Lihat Dari Atas 7 Kita Bawa Kesini Set Oke Dikurang Kesini Sedikit GY Kita Bawa Kesini Sedikit Set Oke Ya Sudah Berada Di Objek Nah Baik Kita Lihat Dari depan Lagi Satu Kita Lihat Oke Kurang Naik Sedikit GZ Kita Naikkan Sedikit Ya Begitu Sudah Nempel Di tanah Oke Bayangannya Sudah Kelihatan Nah Kita Lihat Ini Objek Ini Kemudian Kita Menuju Ke Material Objek Yang Baru Kita Belum Punya Material Kan Baik Kita Dapat Klik New Di Sini Atau Kita Klik New Di Sini Material Kemudian New Di Sini Di Note Editor Diklik New Sudah Muncul Objek Yang Baru Ini Coba Kita Gunakan Yang Sederhana Di Views BSDF Kemudian Nah Ada Cara Yang Lain Yang Saya Ceput Dengan Node Wrangler Kita Tunjuk Saja Objek Yang Pertama Muncul Yang Pertama Kita Bacanya Dari Kiri Kemudian Kalau Node Wrangler Sudah Aktif Kita Tinggal Tunjuk Ctrl T S Nah Maka Jangan Lupa Ditunjuk Dulu Objeknya Muncul Node Node Yang Memungkinkan Untuk Ditambahkan Pada Diffuse Surface Ini Ya Image Texture Kemudian Mapping Kemudian Texture Coordinate Yang Tadi Kita Harus Memasang Satu Satu Itu Sudah Otomatis Muncul Artinya Kita Tidak Sibuk Membuang Waktu Walaupun Walaupun Hanya Kira-kira 30 40 Itu Kalau Kita Terbiasa Kalau Tidak Terbiasa Bisa Satu Menit Sendiri Terbuang Untuk Memasang Node Ini Satu Persatu Maka Node Wrangler Ini Membantu Kita Memasang Nah Bagaimana Cara Mengaktifkan Supaya Ctrl T Bisa Membantu Template Ini Caranya Anda Masuk Ke File User Preferences Nah Kemudian User Preferences Kemudian Di Addon Anda Aktifkan Addons Ya Addon Kemudian Cari Di Sini Node Wrangler Node Kemudian Wrangler Nah Disini Node Wrangler Ini Saya Sudah Aktifkan Sudah Saya Aktifkan Tinggal Ada Centang Kemudian Anda Save Kalau Kalau Anda Ingin Tahu Apa Saja Shot 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 Yang Disediakan Node Wrangler Waduh Banyak Sekali Disini Tetapi Saya Hanya Ingin Mengenalkan Apa Yang Kita Perlukan Saja Selebihnya Silahkan Anda Cari Sendiri Hot K So Hot K Ada Control 0 Yang Banyak Saya Pakai Terutama Control 0 Kemudian Control Coret Untuk Menghilangkan Dua Itu Saja Sudah Cukup Control 0 Untuk Menggabung Atomic Setelah Situ Anda Save Setting Klik User User Setting Di Save Kemudian Anda Tutup Lagi Nah Kita Lanjutkan Dengan Begitu Kita Sudah Menghemat Waktu Untuk Memasang Ini Semua Nah Tinggal Kita Pasangkan Teksturnya Itu Tadi Apa Kursi Yang Bulat Itu Tadi Mungkin Kita Ganti Dengan Apa Misalnya Kayu Sim Kayu Sudah Kayu Lawas Mungkin Kayu Lawas Bagus Sama Tidak Kita Coba Oke Kita Tampilkan Ya Lumayan Lumayan Oke Sebentar Kita Lihat Nah Ini Kok Tidak Muncul Teksturnya Padahal Disini Sudah Ada Koordinat Nah Ini Karena Kita Pilih UV Coba Kita Arahkan Dari UV Menuju Ke Kita Hapus Dulu Dengan Control Serat Kemudian Kita Arahkan Ini Menuju Ke Vektor Des Sudah Kelihatan Kayu Lawas Ini Sudah Sudah Tampak Teksturnya Teksturnya Sudah Sudah Kelihatan Belum Belum Kita Pasang Kalau Mau Tambah Lagi Dengan Bum Maka Dia akan Lebih Kelihatan Lagi Teksturnya Akan Lebih Kelihatan Lagi Coba Kita Tambah Bum Disini Kita Tambahkan Bum Atau Boleh Ngopi Dari Bum Kita Copy Control C Dari Meja Ini Kita Kembali Kesini Kemudian Kita Control V Muncul Bum Bum Kita Letakkan Disini Set Oke Sekarang Nah Kita Lihat Lebih Realistis Lagi Dengan Ditambah Efek Pemukaan Bum Nah Begitu Cara Menambahkan Note Editor Tadi Ada Shortcut Control 0 Untuk Menggabungkan Misalnya Begini Kita Tahu Bahwa Diffuse BSDF Ini Hanya Bisa Menerima 1 2 3 Padahal Kita Ingin Ada Efek Selain Tampil Juga Selain Tampil Juga Glossy Kita Tampil Kita Ingin Glossy Nah Karena Sama-sama Ingin Berpengaruh Terhadap Permukaan Terhadap Warna Maka Kita Tidak Mungkin Glossy Dicampur Kesini Tidak Bisa Maka Kita Dapat Coba Kita Tambahkan Seder Kemudian Glossy BSDF Glossy BSDF Oke Kita Tambahkan Disini Klak Nah Kita Lihat Disini Kita Tidak Bisa Menggabungkan Ini Tidak Bisa Akibatnya Bumnya Hilang Glossy Yang Kan Muncul Kita Lihat Glossy Akan Muncul Mengkilat Yang Akan Muncul Padahal Kita Ingin Selain Mengkilat Juga Bertekstur Ya Kita Ya Ini Bumnya Muncul Kalau Kita Munculkan Lagi Teksturnya Set Set Nah Ini Glossy Muncul Tapi Teksturnya Hilang Nah Bagaimana Caranya Gampang Kita Bisa Membuat Secara Manual Add Kemudian Search Kemudian Mix Mix Shader Begitu Atau Ini Yang Cara Gampang Anda Aktifkan Dua Buah Ini Klik Kemudian Shift Klik Kanan Dua Buah Shader Ini Glossy Dan Bump Kemudian Kita Tekan Control 0 Nah Sekarang Sudah Muncul Mix Ini Mix Shader Baik Sekarang Mix Ini Kita Yang Sebentar Ini Belum Kita Hilangkan Tadi Sebentar Kita Buang Dulu Kita Buang Dulu Kita Batalkan Nah Dua Duanya Kita Tunjuk Save Kemudian Control 0 Maka Dua Duanya Ini Kemudian Menunculkan Mix Sebentar Mix Yang Sini Kita Buang Set Kemudian Kita Hubungkan Dengan Shader Yang C Yang Ini Di bawah Saja Yang Ini Di atas Set Begini Siap Baru Kemudian Dari Sini Kita Hubungkan Dengan Diffuse Ya Set Begitu Bentar Banyak Kelihatan Nah Dari Sini Dua Ini Ya Dari Z S Disini Bentar Ini Kita Sudah Betul Ini Atau Belum Objek Sudah Ini Betul Oh Ya Betul Sudah Nah Log Oke Kita Lihat Tekstur Volume Ini Kesini Normal Bump Ya Bump Kita Arahkan Bukan Ke Normal Tetapi Bump Kita Mix Seder Kita Arahkan Sets Begini Sets Ini Naik Gini Kita Ingin Warnanya Juga Tertap Berpengaruh Gak Pengaruh Kan Warnanya Kita Arahkan Ini Pada Ketinggian Objek Sets Gitu Oke Ya Kemudian Dari Warna Ini Kita Langsung Kan Juga Selain Melalui Objek Yang Agak Rumit Ini Kita Langsung Ke Warna Juga Set Sehingga Warnanya Tampil Nah Warnanya Tampil Kemudian Dari Sini Baru Kita Mix Dari Sini Sini Mix Set Set Oke Oke Nah Ini Dan Ini Kita Mix Sekarang Ini Dan Ini Kita Mix Oke Kita Hapus Ini Set Nah Sekarang Ini Dan Ini Kita Mix Sekarang Ini Dan Ini Klik Kanan Kemudian Klik Kanan Kita Mix Kontrol 0 Oke Sudah Ada Mix 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 Yang Ini Kita Apa Saja Kita Delete Jadi Dari Sini Menuju Ke High Dari High Menuju Ke Mix Ini Dari Mix Ini Ya Sebentar High Ini Menuju Ke Sini Ada Mix Ini Nah Dari Sini Ini Menuju Ke Sini Oke Dari Sini Baru Menuju Ke Color Jazz Ya Se Bener Volume Dari Sini Menuju Ke Sini Hai Dari Sini Menuju Ke Sini Dari Sini Menuju Ke Sini Oke Sebentar Color 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 Seder Division Sub Ya Ini Ya Oke Ini Bukan Kesini Baik Ini Salah Salah Logikanya Saya Hapus Delete Delete Oke Ini Kita Langsungkan Menuju Ke Color Shred Tetapi Outputnya Ini Kita Tujukan Ke Normal Ke Permukaan Normal Oke Sekarang Antara Ini Sebentar Ini Mendapatkan Masukan Dari Ini Juga Di Normal Baik Ya Ini Diberi Efek Ketinggian Kemudian Di Efek Glossy Ketinggian Dan Glossy Ini Dicampur Kita Lihat Manakah Yang Lebih Berefek Kita Jalankan Efeknya Kiri Atau Ke Kanan Lebih Ke Glossy Atau Lebih Ketinggian Ini Dapat Kita Atur Disini Nah Begitu Ya Cara Menambahkannya Oke Sekarang Kita Sudah Punya Tempat Duduk Yang Realistis Seperti Ini Ya Kita Menuju Kesini Kita Tambahkan Objek Yang Lain Sebentar Kita Kecilkan Ini Ya Kita Tambahkan Objek Disini Ya Kita Tambahkan Objek Disini Dikecilkan Saja Se Ini Belum Kita Perlukan Jadi Kita Sempitkan Set Oke Ya Kita Tambahkan Objek Disini Ah Disini Oke Disini Kita Tambahkan Satu Objek Lagi Berupa Glossy A Kita Ya Oke Ya Shift A Kita Tambahkan Objek Berupa Silinder Lagi Oke Kita Kecilkan S Wih S S Gede S Kita Kecilkan Lagi Set Cukup Kita Naikkan G Z Ya Cukup Kita Ubah Skalanya Agak Panjang S Z Panjang Ke atas Maksudnya Ya Oke Kita Lihat Cukup Gelas Gelas Kayaknya Agak Kebesaran Ini Gelas Baik G Z Kita Naikkan Sedikit Oke Cukup Kita Ubah Skalanya Semuanya S Kita Kecilkan Lagi Oke Baik Eh Ya Gelas Kita Tempelkan Ke Meja Sekarang G G Z Kita Turunkan Ya Ah Oke Masih Kurang Tinggi Kayaknya Kita Coba Agak Besar S Oke Kita Naikkan Lagi G Z Cukup Agak Tinggi Sedikit Ya Kayaknya S Z Kita Naikkan Oke Ya Baik Sekarang Ini Akan Kita Ubah Menjadi Gelas Supaya Elegan Maka Kita Atur Menjadi Ya Kita edit Baik Ini Objeknya Sudah Ya Kita Besarkan Objek Oke Nah Objeknya Ini Ya Baik Ini Kita Ubah A Kita Hilangkan Kemudian Kita Tambahkan Kita Tambahkan Disini Gelas Itu Setidaknya Ada Batas Antara Bagian Yang Pegangannya Itu Oke Kita Tambahkan R Kontrol R Berapa Satu Dua Ini Membatasi Antara Pegangannya Kemudian Tambah Satu Lagi Untuk Lengkungan Di Atasnya Bodi Gelas Cukup Saya Kira Kemudian Mengecil Ya Cukup Oke Kita Turunkan Agak Kebawah Posisinya Oh Ternyata Gelas Ternyata Z Bener Perang Naik Z Oke Cukup Nah Sekarang Kita Pilih Ini Dua Ini Saja Oke Kita Buat Transparan Kita Hilangkan Seleksi Bagian Ini Dan Bagian Ini Akan Kita Kecilkan Oke Kita Seleksi B Jangan Lupa Kita Menuju Mode Seleksinya Vertex Kemudian B Kita Block Ya Oke Kita Lihat Dari Atas Dengan 7 Top view Kemudian Kita Lihat Set Kita Kecilkan Sekarang S Ke Segala Penjuru Set Kita Lihat Seginikah Apakah ini Sudah Proporsional Kita Lihat Ya Saya Kira Cukup Baik Kita Lihat Dari Samping Sudah Kurang Kecil Kayaknya Baik Kita Kecilkan Lagi S Oke Ya Baik Kita Lihat Sekarang Nah Kita Atur A Kemudian Bagian Ini Bagian Yang Ini Kita Turunkan Kita Block B Kemudian Kita Seleksi Dari Sini Set Kemudian Kita Ubah Kita Turunkan G Z Turun Set Ya Cukup Nah Cukup Ya Kita Lihat Disini Apakah Ini Perlu Agak Naik Sedikit Oke Kita Lihat B Coba Kita Naikkan Sedikit Bagian Sini G Z Kita Naikkan Sedikit Set Oke Nah Sekarang Kita Sudah Memiliki Glass Tampak Dari Depan Ternyata Ini Masih Menancap Di Meja Oke Nah Kita Ubah Dulu Saja Ini Sekarang Yang Kita Atur Bagian Ini B Nah Kita A Dulu B Bagian Ini Kita Atur Set Oke Kita Lihat Oke Bagian Ini Sudah Nah Ini Akan Kita Lenturkan Kita Lenturkan Ya Kita Boltkan Dengan Control B Kemudian Kita Gerakkan Ke Atas Set Oke Apakah Sudah Cukup Lentur Jika Belum Kita Tambahkan Segmen Satu Kali Lagi Saja Set Cukup Lentur Sudah Oke Ya Cukup Nah Jangan Kelebihan Supaya Rendernya Tidak Terlalu Berat Oke Sekarang Jadi Yang Atas Coba Kita Lihat A Bagaimana Bagaimana Bagian Atas Ini Biasanya Kita Buat Agak Menyempit Kita Lihat Dari Atas 7 Oke Kemudian Kita Sempitkan Sedikit S Kemudian Kita Sempitkan Sedikit Set Oke Kita Lihat Dari Samping Hmm Cukup Sekarang Kita Sudah Memiliki Gelas Ya Set Kemudian Cukup Kita Kembali Ke Objek Mode Nah Masih Sembunyi Kan Tenggelam Ternyata Di meja GZ Kita Naikkan Ya GZ GZ Cukup Cukup Ini Ya Sudah Tampil Oke Sudah Tampil Ya Baik Sekarang Gelas Ini Bagian Atas Mestinya Akan Kita Hilangkan Sebelum Kita Haluskan Oke Masih Ke Edit Lagi Lupa Kita Tadi Bagian Atas Belum Kita Lubangi Oke Kita Kembali Ke Mode Selection Face Kemudian A Hilangkan Dulu Kemudian Kita Pilih Bagian Atas Klik Cukup Kemudian Kita Tekan Delete Delete Kemudian Face Ya Berlubang Sekarang Oke Cukup Kita Kembali Ke Objek Mode Kita Kita Lihat Di sini Gelas Kita Sudah Berlubang Nah Sekarang Tapi Tidak Masuk Akalnya Terlalu Tipis Gelas Kita Lihat Terlalu Tipis Gampang Kita Tambahkan Modifier Kita Klik Modifier Kemudian Kita Add Modifier Kita Add Modifier Kemudian Tambah Solidify Ya Begitu Kemudian Digness Kita Tambahkan Berapa Kita Lihat Apakah Sudah Cukup Tebal Ya Saya Kira Gelas Cukup Segitu Sudah Tebal Ya Sudah Sudah Tebal Gelasnya Baik Nah Sekarang Oke Ketebalannya Kita Apply Saja Kita Terima Kita Play Sebentar Eh Kita Tambahkan Lagi Satu Lagi Saja Modifier Ya Kita Add Modifier Kemudian Kita Tambahkan Add Modifier Yang Baru Ya Yaitu Solidify Subdivision Surface Ya Sekarang Kita Lihat Subdivision Surface Ya Kehalusannya Bagaimana Kita Lihat Coba Kita Tampilannya Kita Ganti Dengan Render Solidify Ya Bagaimana Hasilnya Ya Cukup Aduh Aduh Berat Oke Kita Ubah Ke Material Saja Ya Oke Solidify Berapa Ini Solidify Berapa Ini Oke Solidify Masih Satu Coba Kita Ganti Jadi Dua Oke Klik Dua Kita Lihat Hasilnya Ya Sudah Lebih Halus Nah Sekarang Solidify Ini Bagus Di Bagian Atas Karena Halus Tetapi Di Bagian Bawah Kita Butuh Tetap Bagian Yang Ceper Tadi Nah Karena Itu Sudara-sudara Dapat Kita Copy Objek Ini Dengan Shift B Tapi Biarkan Tetap Di Situ Kita Tekan Escape Sudah Kita Memiliki Dua Objek Yang Objek Pertama Kita Biarkan Tambahan Solidify Dan Subdivision Surface Objek Yang Kedua Subdivision Service Subdivision Service Kita Hilangkan Klik Oke Sudah Begini Kemudian Ya Subdivision Service Kemudian Sebentar Ya Thickness Ya Thickness Sudah Kita Menuju Ke Objek Yang Pertama Yang Kodak Tadi Oke Kita Apply Saja Semuanya Apply Kemudian Yang Bagian Luar Thickness Kita Ya Boleh Kita Pakai Kita Apply Juga Nah Kita Lihat Sekarang Nah Kita Kecilkan Saja Sedikit Supaya Kita Pakai Bagian Bawah Saja Oke Ya Saya Kira Kita Bisa Potong Bagian Situ Kita Lihat Bagaimana Kita Edit Mode Kemudian Kita Lihat Ya Edit Mode Sebentar Ya Bagian Ini Kita Buang Saja Bagian Ini Ke Atas Kita Buang Oke Kita Tekan Z Hilang Kemudian Kita Lihat Ya Bagian Sini Sebentar Ini Mengganggu Yang Sebelumnya Oke Satunya Kita Tunjuk Tetapi Kita Hilangkan Dulu H Kita Sembunyikan Oke Kita Tunjuk Objek Ini Kita Menuju Ke Edit Mode Oke Bagian Ini Kita Buang Kita Pakai Bagian Bawah Saja Sebentar Kita Kecilkan Lagi Baik Kita Tekan B Kemudian Dari Atas Sampai Sini Klik Kemudian Kita Hapus Delete Kemudian Face Ya Hilang Kita Tinggal Pakai Itu Bagian Bawah Saja Ya Outline Oke Ya Yang Kita Sembunyikan Tadi Bisa Kita Punculkan Lagi Ya Sekarang Kita Lihat Dalam Posisi Z Kita Munculkan Nah Kita Sudah Memiliki Dua Objek Dan Dua Objek Ini Dapat Kita Join Dapat Kita Gabungkan Ini Antara Ini Objek Yang Ini Kita Kembalikan Ke Objek Mode Dulu Objek Yang Ini Dapat Kita 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 Ini Kemudian Shift Klik Ini Juga Kemudian Kita Join Dengan C Ctrl C Ya Sekarang Sudah Menjadi Sebuah Objek Dengan Ctrl C Nah Baru Kemudian Kita Aktifkan Material Ya Material Oke Ya New Material New Material CS Oke Sekarang Kita Ini Pakai Apa Principle BSDF Principle BSDF Supaya Menggabungkan Aduh Liru Sebentar Principle BSDF Ya Nah Oke Disini Sekarang Dari Prinsiple BSDF Ini Kita Kembalikan Tampilannya Supaya Kelihatan Hasilnya Oke Gelasnya Juga Set Oke Gelasnya Juga Oke Nah Oke Kita Sudah Memiliki Node Berupa Ini Kita Tunjuk Ini Kita Tambahkan Cnrl T Supaya Muncul Node-node Yang Lain Apa Kita Apakah Kita Butuh Tekstur Ataukah Hanya Warna Tekstur Ataukah Hanya Warna Jangan-jangan Kita Hanya Butuh Warna Kita Hanya Butuh Warna Maka Tekstur Color Bisa Kita Hapus Oke Kemudian Ini Pemintaan Kita Hapus Kita Bisa Langsung Dari General Kemudian Menuju Ke Normal General Kemudian Menuju Ke Normal Kau Wajil Ini Aduh Sel Ya Dari General Kita Bawa Ke Normal Kita Lihat Efeknya Nah Sekarang Kita Atur Warnanya Disini Base Colour Kita Buat Ke Biru Biruan Oke Colour Kita Buat Ke Biru Biruan Ya Kita Menuju Ke Color Oke Ke Biru Biruan Oke Kita Lihat Warnanya Ya Efek Rupanya Ini efek Cahaya Sebentar Ada Ini Ada Ambience Spekular Oke 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 Baik Kita Coba Tambahkan Material Saja Ya Kita Add Material Kita Set Kemudian Tekstur Material Output Ya Tekstur Kita Tambahkan Image Tekstur Sebentar Warna Sudah cukup Oke Colour Oke Image Tekstur Oke Sudah Oke Sekarang Kita Tambahkan Glass Saja Ya Jadi Ini Bukan 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 Apa Itu Bukan Principle BSDF Tetapi Kita Tambahkan Sebentar Kita Oke Di warna Kita Tambahkan Glass Baik Kita Add Shader Kemudian Glass BSDF Glass BSDF Oke Kita Masukkan Kesini Nah Kesini Kemudian Sebentar Dari Sini Kita Menuju Kesini Sets Ke Normal Kemudian Dari Normal Kita Menuju Ke Sebentar Kita Gabungkan Oh Sebentar Glassnya Kita Glass Kita Letakkan Disini Kemudian Dari Sini Kita Menuju Ke Normal Baik Sekarang Glassnya Kita Aktifkan Glassnya Kita Aktifkan Seberapa Efek Glassnya Oke Selain Disini Kita Kita Ingin Disini Juga Glass Glassnya Kita Aktifkan Warnanya Oke Kita Lihatkan Sekarang Ya Efek Glassnya Kita Ya Kita Atur Warnanya Sudah Kemudian Tekstur Sebentar Coba Kita Tambahkan Koordinit Ya Add 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 Search Kemudian Koordinit Koordinit Tekstur Koordinit Kita Tambahkan Disini Kita Bawa Koordinit Ini Ke Normal Oke Glossy Sudah Ya Kita Lihat Flourness Sudah Nol Spekular Nya Kita Tambah Gloss Oke Warnanya Sebentar Oke Sudah Kita Atur Spekular Nya Sudah Oke Nah Baik Bentar Normal Warnanya Berada di Normal Sebentar Kalau di Dari sini Menuju Ke sini Gelas PSD Sebentar Ini kok Kita Bawa ke Surface Baik Gelasnya Nah Kita Habis ini Dulu Gelas Oke Kita Atur Warna Gelasnya Ke Biruan Oke Kita Kita Lihat Gelasnya Sudah Kelihatan Oke Sudah Kita Tambahkan Prinsiple PSD Di belakangnya Saja View Kemudian Add Kemudian Prinsiple PSD Shader Kemudian Prins Coba kita Tambahkan Glossy Glossy Kita tambahkan Di sini Oke Surface Kemudian Berarti ini Harus kita Padukan Kita Push Ini dulu Kemudian Ini sama Ini Kita Tunjuk Kita Ctrl 0 Sehingga Menghasilkan Ini Oke Sekarang Baru Kita Bawa Kesini Shred Glossy Bagaimana Kita Lihat Rockness Glossy Sebentar Glossy Kita Atur Ini Apakah Lebih Ke Glass Atau Lebih Glossy Nah Jadi Di sini Ada Effect Ini Ini Untuk Mengatur Apakah Yang Dimix Ini Akan Lebih Berpengaruh Kesini Atau Lebih Berpengaruh Kesini Nah Dapat Kita Atur Kalau Glossy Ingin Sedikit Saja Berarti Kita Arahkan Warnanya Kesini Oke Warna Gak Merah Oke Oke Nah Ya Sudah Nah Sekarang Mari kita Coba Melakukan Render Oke Render Berarti Kita Arahkan Kesini Dulu Render Ini Kita Tutup Dulu Baik Sekarang Kita Kita Tutup Bagian Yang Atas Dulu Oke Kita Tutup Bagian Yang Atas Oke Nah Ini Kita Joinkan Dulu Kiri Kanan Join Aira Set Ini Kita Join Ke Atas Join Area Oke Sudah Ya Kita Lihat Bagian Di Atasnya Oke Sudah Nah Kita Atur Posisinya Sebentar Kita Buah Buat Ke Material Dulu Biar Agak Kelihatan Kita Tampak Depan Dulu Setelah Tampak Depan Cahaya Dari Mana Ini Sebentar Cahaya Kemana Cahaya Kita Tampak Depan Oke Cahaya Dari Sini Kesini Bayangan Harusnya Ada Disini Sebentar Kita Sepertinya Perlu Mengaktifkan Ambien Oke Sudah Sebentar Kita Lihat Cahaya Cahaya Yang Di Atas Sudah Cahaya Memantul Kesini Sebentar Ini Ini Belum Mengenai Objek Ini Kita Kita Ya Sambil Kita Bawa Ke bawah Dulu Ini Dari Bawah Kita R X Supaya Menuju Kesini Cahayanya Set Oh R Y R Y Supaya Menuju Kesini Set Cahayanya Menimpa Kesini Oke Ya Baik Ya Kita Lihat Coba Dalam Posisi Render Seperti Apa Bayangannya Seperti Itu Sebentar Kita Kita Lihat Bayangannya Oke Ya Kita Agak Dekatkan Lagi Coba Kita Kembali Ke Material Set Dari Mana Ini Set Agak Kesini Oke Nah Dari Sini Kita Ingin Nah Kurang Dekat Kita Dekatkan Dulu Oke Oke Nah Ini Sebentar Kita Tarahkan Kesini Sudah Cukup Dari Sini Kemudian Kamera Akan Kita Pindahkan Kesini Biasanya Kan Ini Menyesuaikan Terhadap Kamera Nah Sekarang Kamera Kita Pindahkan Disini Dulu Bagaimana Caranya Shift Shift Up 0 Oke Nah Baru Sekarang Kita Atur Ya Kalau Kurang Mundur Dan Lain Lain Kita Bawa Ke Pengaturan Lock Kamera Kita Munculkan Property Dengan N Disini Kemudian View Kamera Sebentar Kita Belum Menunjuk Kamera Kita Tunjuk Kamera Dulu Klik Oke Sekarang View Kameranya Kamera Viewnya Kita Lock Sehingga Ketika Kita Mengatur Kita Tidak Mengubah Posisi Kamera Oke Ya Agak Kesini Dikit Kesini Dikit Set Oke Kita Jauhkan Sedikit Nah Oke Kita Ingin Disini Kita Render Baik Kita Sekarang Masuk ke Menu Render Kemudian Kita Render Kita Tunggu Hasilnya Nah Kita Lihat Sudara Sekarang Rendernya Sangat Berat Berat Tetapi Hasilnya Luar Biasa Hasilnya Luar Biasa Nah Demikian Ini Kita Lihat Disini Sambil Menunggu Render Support Nya Ini Dapat Kita Support Features Nya Dapat Kita Aktifkan GPU Supaya GPU Nya Yang Bekerja Bukan Processor Nya Tetapi GPU Nya Bukan CPU Tetapi Graphic Processor Unit Nya Yang Kita Suruh Kerja Jadi Ini Dapat Kita Ubah Tetapi Ini Sedang Proses Sehingga Tidak Bisa Kalau Kita Klik GPU Begitu Kita Harus Ulang Rendernya Sudah Kita Biarkan Jalan Dulu Kita Biarkan Jalan Dulu Set Oke Kita Tunggu Sudah Proses Lama Sekali Saya Hanya Pakai Laptop Soalnya Tentu Saja Lama Karena PGA NVIDIA Hanya 2 Gigant Hanya 2 gigant Memory RAM Hanya Berapa Ini Hanya 4 giga Ya Memory RAM Hanya 4 giga Sementara VRAM Video RAM Hanya 2 giga Kurang Steam Minimal Harusnya 4 giga Baik Sepertinya Sudah Selesai Nah Ini Hasil Akhirnya Kita Dapat Melihat Luar Biasa Ini Detil Sekali Bayangannya Realistis Karena Cahayanya Kita Menggunakan Matahari Dan Kino Flow Nah Kita Lihat Disini Teksturnya Bayangan Ini Kita Dapat Melihat Disini Bayangan Ini Kayu Lawasnya Kelihatan Sekali Disini Batu Batu Lantainya Juga Luar Biasa Bagus Sekali Nah Baik Sedara Ini Akan Kita Upload Di Youtube Kemudian Silahkan Anda Mencoba Mempraktekan Di rumah Kemudian Boleh Anda Tanyakan Melalui Group chat Atau Pada Pertemuan Berikutnya Baik Sedara Demikian Tadi Materi Tentang Cycle Render Fasilitas Untuk Memberikan Service Atau Permukaan Kemudian Memberikan Bayangan Atau Setting Kemudian Memberikan Pokoknya Tentang Material Tekstur Dan Pencahayaan Atau Setting Sangat Bagus Menggunakan Cycle Render Ini Dan Ingat Mengapa Kita harus Berpindah Ke Cycle Render Karena Di 28 Apalagi 29 Kita Sudah Tidak Menemukan Render Kita Harus Menggunakan Cycle Render Kita Akhiri Sampai Disini Tetap Semangat Dari Belajar Dari Rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat 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 Selamat